Pedang wucisan jilid 4. Pedang bayangan berkilat-kilat, melingkari tubuh orang itu. Si kakek pendek menggunakan senjata Dwi guna dengan baik, senjata itu memainkan tipu-tipu ilmu pedang. Menonton lagi beberapa waktu, tiba-tiba Su Tuan teringat kepada seseorang, hatinya berpikir. Mungkinkah si pedang Dwi guna Gokit? Hanya Gokit yang memainkan ilmu pedang dengan senjata yang bukan pedang, walaupun demikian bentuk senjata itu agak mirip dengan pedang, maka dinamakan pedang Dwi guna. Su Tuan belum melihat bagaimana bentuk pedang Dwi guna, tapi dari kere-kere permainan kakek pendek yang tua itu, ia menduga kepada Gokit. Si pedang Dwi guna Gokit adalah leks bekas kepala jagoan, menguasai sesuatu daerah kekuasaan, ilmu silatnya tinggi, khusus ilmu pedangnya sangat luar biasa. Setelah Kong San Giok menguasai rimba persilatan, Gokit ditantang, hasil dari pertandingan itu adalah kekalahan untuk si pedang Dwi guna, umurnya sudah tua, terpaksa harus mengundurkan diri. Semakin diperhatikan Su Tuan semakin yakin kepada dugaannya, segera ia berteriak. Hei, bagaimana hubunganmu dengan si pedang Dwi guna Gokit? Kakek pendek itu adalah si pedang Dwi guna Gokit, mendengar teriakan Su Tuan, perhatiannya terpisah, ia menjadi lengah, hampir-hampir dilukai oleh Si An. Karena itu ia mengamuk, memutar pedang Dwi guna, menghujam Seng lawan dengan serangan yang bertubi-tubi. Si An juga sadar, orang yang dihadapi adalah si pedang Dwi guna, bukan manusia biasa, ia melawannya dengan hati-hati. Si An ada tujuan untuk mengalahkan si pedang Selatan Kong San Giok, juga ingin menekan kekuasaan si pedang Utara Aoyang Ie. Diketahui bahwa dirinya sedang berhadapan dengan pedang Dwi guna Gokit, orang bekas pecundang Kong San Giok. Sebelum mengalahkan si pedang Selatan, ia harus mengalahkan orang ini dahulu. Gokit pernah dikalahkan Kong San Giok, karena itu ia menaruh dendam, menyembunyikan dirinya, melatih ilmu silat dengan rajin, maksud tujuannya sangat jelas, ia harus menuntut dendam itu. Kini telah berhasil, ia menerjunkan dirinya ke dalam rimba persilatan lagi, tujuannya ialah mencari Kong San Giok, menuntut balas, bila tidak dapat mengalahkan Si An, bagaimana ia menempur Kong San Giok. Karena itu, semakin lama, serangannya semakin gencar. Wut, Wut Si An dihujani serangan. Si An juga jago silat mandraguna, kedudukannya tidak kalah di bawah Kong San Giok dan Aoyang Ie, walaupun nama si pedang Dwi guna sangat besar, ia pun tidak takut. Terang, terang, beberapa kali ia menangkis serangan itu. Pedang Dwi guna kontra pedang bayangan. Luar biasa, sangat seru sekali. Terdengar Gokit tertawa dingin, ia mengubah keret penyerangannya, kali ini dengan tangan kiri, di mana jari-jari orang itu terpasang kuku-kuku palsu, sangat beracun, maksudnya menambah keangkeran dirinya. Si An bermata tajam, ia tahu akan jahatnya kuku beracun, hanya sepintas lalu, ia dapat menduga kepada tipu muslihat musuh, tipu harus dilawan dengan tipu, sengaja ia maju dua tapak, membuka lebar-lebar bagian dada, itulah kekosongan. Gokit Girang, kiranya kesempatan bagus untuk mengalahkan lawan, cepat sekali, kini ia menyerang, tapi bukan dengan kuku jari, hanya dengan pedang, ia masih sangat berhati-hati. Perangkap Si An tidak membawa hasil yang baik, tapi cukup untuk mengambil alih kedudukan bagus, kini ia menggencek lawan itu dengan bayangan-bayangan pedang. Gokit mulai gelisah, ia telah tua, hampir mencapai 60 tahun, tenaganya banyak berkurang, setelah bertempur lama, hal itu dirasakan sekali. Bila pertempuran diteruskan, Si An akan keluar sebagai pemenang, semakin lama si pedang bayangan semakin galak, semakin gagah juga ia menyerang. Berbeda dengan keadaan Si An, keadaan Gokit Kian memburuk, kini terdesak mundur. Si An siap mengakhiri pertempuran itu, beberapa jurus lagi, pasti ia dapat menjatuhkan lawannya. Di saat ini, terdengar satu suara memecahkan suasana pertempuran. Ha, ha, tidak aku sangka, pedang bayangan Si An dari daerah Tiangpek, turut memasuki daerah Tionggoan. Di sana telah ditambah seorang lelaki berbaju kuning, dia tidak asing bagi semua orang, si pedang utara Aoyangle. Pertempuran terganggu, dua orang itu telah memisahkan diri. Chin Bue dan Su Tuan memandang ke arah datangnya Aoyangie di dalam hati mereka berpikir. Apa maksud tujuan si pedang utara? Aoyangle itu sangat tangkuh, memandang kepada semua orang, dengan sikapnya petantang-petenteng, ia berjalan menghampiri. Chin Bue tidak senang, segera ia berkata, biar ku usir cecunguk ini. Gadis itu membuktikan kata-katanya, tubuhnya sudah memapaki Aoyangie. Su Tuan kaget, cepat-cepat ia menarik tangan Sengkawan, katanya perlahan. Adik Bue, kau diam-diam saja menonton. Aku hendak mencoba, sudah pulihkah tenagaku semua? Biar aku yang menghadapinya. Chin Bue menyongkan mulut sikapnya sangat manja, betul-betul ia jatuh cinta, maka tidak menantang lagi, ia diam. Menurutlah kepada kekasihmu demikian petuah percintaan. Di lain pihak Su Tuan telah berhadapan dengan Aoyangie. Bagus ia berkata, keluarkanlah pedangmu. Sayang sekali, berkata Su Tuan. Aku tidak dapat menggunakan pedangku, walaupun demikian, tidak mengapalah, aku akan menggunakan tangan kosong menghadapimu. Metau yang ia mendelik. Kata-kata Su Tuan itu terlalu sombong, masakan dirinya hendak dilawan dengan tangan kosong? Sungguh keterlaluan dia adalah jago pedang kelas satu, lawan baru saja menerjunkan dirinya ke dalam rimba persilatan walaupun telah mendapat nama pedang baru, nama itu baru saja dikenal orang, keliwatan. Bagus, si pedang utara bergeram. Di dalam waktu 20 jurus, darahmu akan membanjiri tanah ini. Si Yan menunjukkan rasa khawatirnya, ia memberi peringatan, saudara Su Tuan, berhati-hatilah. Aku tahu, berkata Su Tuan yang sudah siap, sebagai murid Jok Tok Jak, kepandaian pukulan tangannya tidak kalah dari ilmu pedang yang dimiliki, maka ia tidak gentar sama sekali. Pedang Aoyang Ie berujung lengkung termiring-miring, jago itu memajukan pedangnya. Awas serangan pedangnya memberi peringatan. Melihat kera pembukaan serangan Aoyang Ie si pedang bayangan. Si Yan terkejut, di dalam hati jago ini memuji. Hebat. Nama pedang utara memang bukan nama kosong. Tujuan Si Yan memasuki daerah Tionggoan berpokok pangkal mengalahkan pedang utara dan selatan dengan kera demikian, dia akan menonjolkan diri, menjadikan dirinya menjadi kepala dari tiga ahli pedang di masa itu. Kini menyaksikan ilmu pedang Aoyang Ie yang hebat dan luar biasa, kepercayaannya kepada ilmu kepandai yang diri sendiri merosot banyak, ia harus berpikir masak-masak, sebelum menantang orang mengadakan pertempuran impiannya menjadi sirna. Kecuali mengkhawatirkan keselamatannya Sengkawan, Mungkinkah Su Tuan dapat menyelesaikan pertempuran tanpa luka? Mengingat lawan itu terlalu kuat, di atas Su Tuan. Tau sedang berhadapan dengan musuh kuat, Su Tuan menggunakan ilmu cengkeraman tangan langit Tian Monie Hun Chau, mencengkeram ke arah gagang pedang. Aoyang Ie sangat marah, di dalam hati jago itu berkata, kurang ajar, kau sangat menghina orang, berani memandang rendah diriku hi. Hanya menggunakan sepasang tangan kosong, hanya dengan satu cengkeraman, ingin merebut pedangku. Bukankah sudah bosan hidup sama sekali? Sengaja disodorkan pedang ke arah Su Tuan, dengan maksud tujuan, setelah datang dekat, ia memapas jari yang sangat kurang ajar itu. Tangan Su Tuan merangsang semakin dekat. Aoyang Ie siap melaksanakan rencananya, tiba-tiba matanya terbelalak secepat itu dia melihat akan adanya satu kabut hijau yang mengelilingi tubuh lawannya, itulah tenaga Iebok Chin Hie. A-a-a-a, cepat-cepat Aoyang Ie menjauhkan diri dari uap itu, hatinya menjadi ciut, itulah ilmu Iebok Chin Hie, ilmu kabut hijau, juga merupakan salah satu ilmu mujizat di jaman Purbakala. Aoyang Ie harus bertemu dengan kenyataan, jelas dan gamblang bahwa Su Tuan memiliki ilmu 13 jari menguasai alat paipa, paipa kepsa sanciun dan cengkeraman tangan langit. Tian Mo Mi Hun Chau, dua macam ilmu mujizat dari jaman Purbakala. Hal itu sudah cukup menggetarkan, kini dilihat lagi salah satu dari delapan tipe mujizat lainnya, berapa banyakkah si pemuda dapat meyakinkan ilmu-ilmu mujizat dari jaman Purbakala? Mungkinkah pandai keseluruhannya? Luar biasa ternyata lawan itu memiliki ilmu-ilmu mujizat dari jaman Purbakala, pasti tidak akan merajai dunia persilatan. Su Tuan menggunakan tipu Kui Ong Hwisan yang berarti Raja Setan mengipas-ngipas mendesak lawannya. Aoyang Ie harus menarik mundur pedang yang telah dikedepankan, ditekan ke bawah dan menjauhi diri. Meskipun bertangan kosong, dengan disertainya ilmu kabut hijau Ie Bakchen Hie, serangan-serangan Su Tuan lebih berbahaya dari serangan pedang Aoyang Ie, ia berhasil mendesak ahli pedang itu. Kalau bukan Aoyang Ie yang ditempur si pemuda, musuh itu sudah lama dijatuhkan olehnya. Harus diketahui, si pedang utara Aoyang Ie adalah salah satu dari tiga ahli pedang yang ternama, mudah dibayangkan betapa banyak pengalaman perangnya, menghadapi Su Tuan yang baru menerjunkan diri di dalam rimba persilatan, walaupun memiliki ilmu-ilmu mujizat dari tiga jaman, ia masih sanggup bertahan. Chin Bue dan Sian yang turut menyaksikan pertandingan itu menjadi legat, kemenangan berada di pihak mereka, tanpa mengkhawatirkan keselamatan Su Tuan, mereka dapat melihat perubahan-perubahan ilmu silat kedua orang itu, dengan pandangan-pandangan yang lebih tajam dan lebih jelas. Seratus jurus telah dilewatkan. Di bawah rangsakannya Su Tuan, Aoyang Ie masih sanggup mempertahankan diri, pedang bengkung dimainkan begitu rupa, sehingga melarang lawannya mendesak meliwati batas. Su Tuan melompat ke samping, lagi-lagi mengancam gagang pedang, maksudnya merebut senjata itu dari tangan orang. Aoyang Ie mengeram, ia tidak mundur juga tidak menjauhkan diri, hal itu akan mengakibatkan terdesaknya ke belakang, pedang dimiringkan, menyerang cepat. Metu Su Tuan bersinar, itu pun suatu kesempatan, cengkeraman tangan menurun ke bawah, dengan suatu gerakan yang aneh luar biasa, menyusul larinya gagang pedang orang. Aoyang Ie semakin gentar, ia mengeluarkan napas dingin, itulah ilmu iblis sakti bermain silat, ilmu khas dari si jago sesat nomor satu Ciyopokjiya. Bagaimana si pemuda dapat mewarisinya? Tentu saja si pedang utara tidak tahu bahwa Su Tuan adalah murid dari jago sesat luar biasa itu. Ilmu iblis sakti bermain silat telah menjatuhkan banyak jago-jago ternama, dimainkan oleh Su Tuan untuk menyerang pedang utara kemanapun musuh pergi, ke kanan dan ke kiri, ke belakang atau ke depan, tubuhnya masih mempunyai waktu untuk membayanginya, pasti ia dapat merebut pedang orang. Aoyang Ie bingung. Aoyang Ie tidak habis mengerti, bagaimana Kongsun Giyok dapat mengalahkan pemuda koshen ini, sedangkan dirinya tidak sanggup mengalahkannya. Ia telah mengeretek gigi, dengan menempuh suatu bahaya besar, Aoyang Ie melepas pedangnya, membiarkan direbut oleh si pemuda. Dengan demikian, kedua tangannya telah bebas, mengerahkan sepasang tangannya, ia mendorongnya melempar kekuatan tenaga ke arah pemuda kita. Sutu yang terang-dirang, gagang pedang orang telah menempel pada tangannya, tiba-tiba melihat perubahan, suatu hal yang sungguh diluar dugaan, mengapa Aoyang Ie melepaskan pedangnya? Walaupun demikian, ia tidak takut, arah jari tetap. Mengikuti bayangan gagang pedang, di lain pihak, dia pun sudah bersedia mengundurkan diri. Dua serangan telapak tangan Aoyang Ie menyusul tiba. Sutu yang baru tahu, sampai di mana lihainya si pedang utara, bila diteruskan usaha merebut pedang lawan, setelah berhasil mendapatkannya, ia akan menderita luka, dipukul oleh pedang utara yang sudah tiada berpedang itu. Hal itu tidak diinginkannya, terpaksa dia menarik pulang tangan tadi, meninggalkan senjata yang baru didapat dan memapaki datangnya serangan sepasang telapak tangan Aoyang Ie. Aoyang Ie berhasil, ia membalikan telapaknya, menarik pulang serangan, pedangnya pun melayang turun, cepat menyanggahnya lagi, senjata kembali kepada si pemilik. Setelah itu, angin pukulan Sutu yang datang, cepat-cepat ia berjumpalitan mundur jauh ke belakang. Pertempuran telah selesai. Sutu yang tidak berhasil merebut pedang orang, ia hanya dapat memaksa si ahli pedang melepaskan senjatanya, hanya beberapa saat. Itu pun cukup membuktikan, bahwa ilmu kepandainya tidak berada di bawah si pedang utara Aoyang Ie. Aoyang Ie telah meletakkan kedua kakinya di tanah, memandang Sutu yang dan berkata kepadanya, ingat baik-baik kejadian hari ini aku akan menuntut balas. Cepat sekali, si pedang utara membalikan diri, tubuhnya melejit meluncur jauh, meninggalkan Sutu yang sekalian. Sutu yang memenangkan pertandingan itu, ia tidak mengadakan pengejaran. Si Aoyang Ie telah meletakkan kedua kakinya di tanah, Saudara Sutu, menyaksikan pertempuran tadi, betul-betul aku harus tunduk kepadamu ilmu kepandain kita orang hanya dapat menduduki urutan-urutan nama, setelah di bawahmu. Sutu yang menggeleng-gelengkan kepalanya, ia berkata, Saudara Si Aoyang Ie jangan cepat-cepat memberi pujian, bila bukan. Karena kesombongan Aoyang Ie yang terlalu memandang rendah. Bagaimana aku dapat mengalahkan dirinya Chin Bue? E juga turut maju, gadis ini berkata, Kuliat, jurus terakhir yang kau gunakan agak mirip dengan ilmu iblis sakti bermain silat, mungkinkah salah satu perubahan dari tipu silat ilmu itu? Tidak salah, itulah yang dinamakan tipu mengendalikan manusia dari ilmu silat iblis sakti bersilat. Hai! Bila cepat-cepat kau menggunakan ilmu itu, mana mungkin Aoyang Ie sanggup bertahan sampai ratusan jurus? Sutu yang berpikir sebentar, dan ia menganggukan kepala, apa yang gadis itu kemukakan memang masuk di akal, sayang ia belum berhasil meyakinkan semua ilmu iblis sakti bermain silat, bila bukan berada di dalam keadaan terpaksa, ia tidak mau sembarang menggunakannya. Ilmu itu tidak mudah dipelajari, ia memberikan keterangan, ada beberapa jurus di antaranya belum dapat ku mainkan baik dua, mana berani aku sembarang menggunakannya. Si Aoyang celingukan, tiba-tiba ia berteriak eh, kemanakah larinya gokit tadi? Chin Bue dan Sutu yang teringat akan si pedang dui guna gokit, menggunakan lengahnya semua orang, ia telah melarikan diri. Biarlah, berkata Sutu yang. Belum diketahui bagaimana maksud tujuan dirinya, mungkinkah ia bernaung di bawah panci kebesaran orang? Huh, tidak peduli demi kepentingan siapa ia bekerja, bila lain kali bersua lagi, biar aku yang menghadapinya, berkata Sian. Betul, seharusnya kau yang menimpalinya, berkata Chin Bue, kalian adalah sepasang, sama pendek dan sama gemuknya, aku heran, mengapa menyerahkan kedudukan Beng Cu kepada Kong San Giok, seharusnya dia mengajak kau bekerja sama. Lagi-lagi dia mencemoohkan Sian yang gemuk pendek. Sian mendelikan matanya, ia berkata, entah kapan, kau melahirkan seorang anak yang bopengan, itu waktu, kau tidak akan mentertawakan orang lagi? Cis, Chin Bue meludah, tidak tahu malu. Gadis itu membuang muka, Sian tertawa, ha, ha, ha titik. Marah lagi, ha, ha titik. Jangan khawatir, saudaraku ini tidak akan membiarkan kau melahirkan seorang anak yang bopengan, pasti cakap tampan seperti bapaknya. Sian menepuk-nepuk pundak Sutuyan, selembar wajah Chin Bue semakin merah, Sutuyan bukan seorang ahli lebat, bila meneruskan percakapan itu, pasti dia yang menderita kerugian, lompat naik ke atas kuda tunggangannya, ia berkata, mari kita melanjutkan perjalanan, mereka kembali ke arah kota. Berjalan beberapa waktu, di depan mereka terlihat sebuah kereta yang ditarik oleh empat kuda berbulu putih, kusir kereta menutup wajah mereka dengan kerudung kain, sangat menegangkan bulu roma. Di belakang kereta mewah itu juga terdapat dua pengiring, kuda mereka pun berbulu putih, mereka juga mengenakan tutup kerudung muka, tidak mau memperlihatkan wajah aslinya. Itu waktu, Sian sedang bercakap-cakap dengan Sutuyan. Tentang ilmu pedang maya nada, karena munculnya ilmu pedang itu, tidak sedikit jago-jago rimba persilatan yang menjadi korban. Hasil dari perebutan ilmu pedang, ia jatuh ke dalam tangan yang mulia I.S.Y.O.H.U., itulah kakek tetua I.E.H.N.G. Yang mulia I.S.Y.O.H.U.U. banyak menanam budi kepada tokoh-tokoh rimba persilatan, tangannya licin, ilmu kepandainya tinggi, budinya luhur, maka semua orang tunduk kepadanya. Setelah mendapatkan ilmu pedang maya nada, ia berkata kepada semua orang, bahwa dia tidak akan mempelajari ilmu itu, juga tidak menerima murid, tidak menurunkan ilmu pedang mukjijat, termasuk anak keturunannya dan cucu keturunannya, ia melarang mereka mengutip ilmu itu. Rimba persilatan tenang untuk puluhan tahun? Kini kau muncul di antara persengketaan itu, ku kira dunia akan bergolak lagi. Hati Sotoyan seperti jatuh tenggelam ke suatu tempat yang dalam, mungkinkah hal itu dapat terjadi? Mengapa dunia bergolak? Begitu pentingkah ilmu pedang maya nada sehingga dapat memerahkan mati semua orang? Chin Buei lebih memperhatikan keadaan ia melihat kedatangannya dua penunggang kuda berkerudung arah tujuannya semakin mendekatinya. Awas ia memberi peringatan ada orang yang menuju kemari. Sotoyan bersikap sangat tenang, beberapa banyak pun orang yang datang, hal itu tidak akan mengganggu dirinya. Si Yan tertawa, dia gemar kepada keramaian, datangnya orang-orang yang dapat dijadikan lawan latihan mengadu kekuatan memang sedang diharapkan, dengan tertawa riang, si gemuk pendek berkata, masing-masing seorang, bagaimana tiga lawan tiga? Ia meminta pendapat Sotoyan. Maksudnya mendemontrasikan ilmu kepandayan mereka, masing-masing mereka harus menangkap. Seorang siapa yang lebih cepat, orang itu akan keluar sebagai juara pemenang, Siaan mengadakan tantangan. Sotoyan tertawa. Tunggu sebentar lagi, betulkah mereka bermaksud tujuan kepada kita bertiga? Ia memberi usul. Lah tidak mau diganggu, juga tidak mau usil mengganggu orang, bila dugaan itu betul, itu waktu kita bergerak. Baik, Siaan setuju. Dua penunggang kuda bulu putih itu sudah mendekati mereka, wajahnya tertutup oleh selaput kain, tidak terlihat jelas, bagaimana wajah dibalik tutup kerudung itu, hanya terlihat mat-matim mereka yang bersinar terang, kain kerudung di bagian mat dilubangi, memudahkan untuk melihat orang. Tidak dapat disangsikan lagi, mereka bertujuan kepada Sotoyan. Beberapa tapak dari jarak yang mereka tentukan Siaan berteriak. Hayo, mari kita serbu, seorang satu. Membarengi kata-katanya, Siaan telah mengejut tubuhnya, menerkam ke arah seorang aneh yang berada di sebelah kiri. Sotoyan tidak tinggal diam ia menyerbu ke arah orang yang berada di sebelah kanan. Chin Bue mendapat sisa mereka. Gerakan Sotoyan hanya terlambat satu detik dari kawannya, tapi ia tiba lebih dahulu, tangannya terjulur, mengkait leher baju si penunggang kuda berkerudung. Dikala jarinya hampir mengenai sasaran, hidung Sotoyan yang lihai dapat mengendus sesuatu yang aneh, kepalanya agak pusing. Selaka ia mengeluh, cepat-cepat membatalkan serangan, menarik diri jauh-jauh. Sotoyan melirik ke arah Siaan, terlihat kawan itu sudah jatuh menggeletak, lawan mereka menggunakan racun. Dia berteriak. Awas! Musuh menggunakan gas racun. Chin Bue yang hendak menggusur kusir kereta menarik diri, dia lebih tahu bahaya, maka sangat berhati-hati. Tubuh Siaan sudah jatuh menggeletak. Sotoyan juga mengendus semacam bau harum, cepat-cepat ia menutup jalan pernapasannya. Dua penunggang berkerudung berpisah, mereka mengancam Sotoyan, maksudnya hendak menangkap pemuda itu. Sotoyan telah menutup jalan pernapasan, obat bius tidak mengganggu ketenangan pikirannya, dengan menggunakan ilmu cengkraman maut Tian Monie Hu Chao, dengan satu tangan satu, ia menyangkelit kedua orang itu. Chin Bue turut memburu datang, orang-orang berkerudung tidak berhasil membius Sotoyan, untuk melawan si jago pedang baru, tentu tidak mungkin. Mereka bersuit, melarikan diri. Karena ia pun menggelinding cepat, Sotoyan dan Chin Bue memeriksa keadaan Siaan, si pendek merapatkan kedua matanya, telah diusahakan untuk menyadarkan kawan itu, mereka tidak berhasil. Sotoyan menengok ke arah kereta. Sudah jauh, memasuki kota. Terdengarlah teriakan Chin Bue, celaka, Sieto Ako keracunan. Lekas kau kejar mereka, meminta obat pemunahnya. Sotoyan ragu-ragu, memandang Chin Bue sebentar, dan berkata kepada gadis itu, baik-baik kau menjaga Sieto Ako, aku hendak mengejar mereka. Sotoyan mengejar orang-orang berkerudung, dia tidak takut kehilangan jejak mereka, waktu itu sudah agak gelap, orang-orang yang berjalan sangat sedikit. Masih terlihat bayangannya kereta aneh itu, dia meluncur di antara jalan-jalan kecil. Menikung di suatu persimpangan jalan, Sotoyan kehilangan jejak kereta yang dikejar. Hatinya sangat gelisah, bila tidak cepat-cepat mendapatkan obat penawar racun, keadaan Siaan sangat membahayakan jiwa jago itu. Dia membuat pemeriksaan yang lebih teliti, kini sudah berdiri di depan sebuah pintu besar yang dicat merah, itulah pekarangan suatu bangunan yang agak besar. Keadaan bangunan itu sangat sepi dan sunyi, diduga keras bahwa kereta misterius yang dikejar telah berada di dalam bangunan megah ini. Sotoyan berpikir, Mungkinkah kereta itu masuk ke dalam rumah? Mengingat waktu yang sangat mendesak, memikir keadaan luka Siaan yang harus cepat-cepat mendapat pengobatan, tanpa memberi tahu atau mengetuk pintu lagi, Sotoyan lompat ke atas tembok dari bangunan rumah itu. Hut titik hut, dua bayangan saling susul menyusul datangnya pemuda itu. Kecepatannya tidak dapat dilukiskan dengan pena. Sotoyan telah siap dengan tipu cuwi paichiu, dia menolak dua serangan tadi. Terdengar gedabruknya benda keras, dua tubuh orang yang menyerang dirinya telah dibanting jatuh. Matanya memandang keadaan pekarangan depan dari bangunan itu, kereta yang sedang dikejar telah berhenti di pojok, tidak, salah masuk, hatinya menjadi lega. Empat orang berbaju hitam telah mengurung Sotoyan. Si pemuda meletakkan kakinya di tanah, memberi hormat kepada mereka dan berkata, Majikan kalian ada di rumah? Empat orang berbaju hitam menyerang semakin gencar, dua kawan mereka telah dilukai inilah sakit hati, mereka hendak menuntut ganti rugi, dan langkah pertama harus menjatuhkan lawannya. Sotoyan menangkis beberapa kali, dia harus lebih berhati-hati. Karena yang hendak ditemukan berada dalam pekarangan rumah itu, hal ini bukan berarti ia harus bermusuhan dengan tuan rumah, besar kemungkinan salah seorang tamu dan penghuni rumah itu. Agar tidak menanam banyak permusuhan, ia berteriak lagi. Dimanakah tuan rumah? Orang berbaju hitam tidak memberi jawaban, muncul lagi enam orang, jumlah mereka tepat angka sepuluh dan semua mengurung si pemuda. Sotoyan tidak gentar, bila ia mau, dengan beberapa jurus, ia dapat membunuh atau melukai orang-orang itu. Tapi ia cukup sabar. Bukanlah suatu langkah bijaksana untuk mengembangkan pembunuhan-pembunuhan atau menjalankan ilmu silat sendiri. Hei, siapakah yang menjadi tuan rumah yang mengulang pertanyaannya? Jumlah orang-orang berbaju hitam semakin besar, satu persatu bermunculan di pekarangan yang memang cukup luas untuk digunakan sebagai medan pertempuran, satu persatu mencampurkan diri mereka ke dalam gelanggang. Sotoyan melayani keroyokan orang berbaju hitam. Merangsek mereka, setapak demi setapak, ia melangkahkan kaki ke tanah bagian dalam tidak seorang pun yang dapat menghadang perjalanannya. tangannya direntangkan, dengan tipu silat dari zaman purbakala yang sudah hampir dilupakan orang, dengan 13 jari mengkuasai alat paipa, paipa kepsasan ciu, dia mengirim beberapa kaitan, di dalam sekejap metu 9 orang berbaju hitam telah diterbangkan. Hut, hut 2 kali pukul lagi, dia bisa mengusir semua orang. Kakinya diayun, hendak masak ke dalam ruang tengah rumah itu. Terdengar satu suara yang tertawa gelak-gelak, disusul oleh munculnya satu bayangan tinggi besar, meluncur dan memapaki kehadirannya Sotoyan. Mereka mengadu tangan. Hasil dari perpaduan itu sangat mengejutkan Sotoyan, juga mengherankan orang tua yang bersangkutan, dia adalah orang tinggi besar itu. Untuk pertama kalinya dia menjumpai jago muda yang mempunyai kekuatan tidak muda. Sotoyan menduga kepada tuan rumah ia berteriak, Ciampoe yang menguasai rumah ini. Orang tua tinggi besar itu tertawa bergelak-gelak. Ha, ha ia membuka suara, ingin berjumpa dengan orang yang berkuasa di dalam rumah ini? Betul. Untuk berjumpa dengannya, kau harus menjatuhkan aku lebih dahulu, berkata orang tua itu. Dia mengenakan pakaian warna hijau. Siapa kau bertanya Sotoyan? Aku adalah Chang Leng Bangsat, berkata orang itu. Kepala keamanan dari tuan rumah ini. Sotoyan menjadi gentar, seorang penjaga pintu mempunyai tenaga latihan yang seperti Chang Leng Bangsat. Sampai di manakah ilmu kepandaian tuan rumah siapakah jago silat itu? Dia memperhatikan wajah orang tua itu tidak ada keistimewaannya, wajah itu penuh jemerus, hidungnya bengkung. Matanya besar, pelipisnya cekung ke dalam, menandakan betapa tinggi tenaganya. Chang Leng Bangsat berkata, Bagaimana? Kau hendak bertemu dengan majikanku Sotoyan menganggukan kepala. Tolong beritahu kedatanganku, ia berkata. Ha, ha, Chang Leng Bangsat berkata, Sudah ku katakan, hendak bertemu dengannya, kau diwajibkan mengalahkan aku. Orang dusun yang tidak berkepandaian dilarang mengganggu ketenangannya. Sotoyan marah besar, dia dicemohkan sebagai orang dusun yang tidak berkepandaian? HMM. Si buruk ini belum tahu ilmu kepandaiannya. Bila ia mau, begitu pedang baru keluar dari sarungnya, mana mungkin si congkak mengelakkan kematian? Dia tersenyum-senyum. Baik, Aku segera menyerangmu. Sudah bersediakah menerima serangan Sotoyan hendak memberi hajaran kepada orang ini? Selalu, Chang Leng Bangsat menantang, tanpa banyak rowel, Sotoyan membuka serangannya dengan satu lompatan ke samping, tangannya menyodok perut. Chang Leng Bangsat bukan manusia lemah, dia juga menangkis sambil menotok jalan darah Ki Bun Hyat. Sotoyan menggunakan cengkeraman mautian Monie Hun Chow, yang mana ditangkis oleh satu lompatan jauh oleh orang itu. Maksud si pemuda hendak mengejar, dan terkilas bayangan si Ae An yang terluka, ia harus memburu waktu, menggunakan kesempatan ini, dia menerjang masuk ke dalam ruang tengah dari rumah besar itu. Chang Leng Bangsat kaget, dengan mengeluarkan suara teriakan, ia memukul punggung Sotoyan. Sotoyan sudah siap siaga, tanpa menengok lagi, sepasang tangan dikibaskan ke belakang, menangkis serangan itu, dengan care ini ia menambah kelajuan dirinya. Dia sudah berada di ruangan tamu, di sana berkumpul banyak orang, semua mati ditujukan dan diarahkan kepadanya. Orang yang mesungi palai orang-orang ini adalah seorang gadis cantik, berpakaian hijau, dia sedang mengadakan rapat, munculnya Sotoyan juga mengejutkannya. Siapakah gadis itu? Dia adalah si pedang emas Jie Cheng Peng. Pertemuan dengan Jie Cheng Peng sangat mengejutkan Sotoyan. Ternyata orang yang memiliki gedung besar adalah Sinonatian Leng Loset inilah salah satu markas dari golongan mereka. Jie Cheng Peng pernah menanam budi kepada dirinya, bagaimana ia dapat menempurnya? Dikala Sotoyan memandang Jie Cheng Penggadis yang bersangkutan pun memandang pemuda itu, dengan memberikan suatu kerlingan metu yang menarik, dia berkata, Oh, Sotoyan Kongcu yang datang? Ada urusan apa? Sotoyan sedang mengenangkan kejadian di atas sungai Tiangkeng, Bila tidak ada pertolongan si gadis ini, dia telah menjadi mayat terapung di atas permukaan sungai. Mendapat teguran tadi, cepat-cepat ia berkata, Maaf, Nona Jie, bila kedatanganku mengganggu rapat kalian, tidak mengapa, berkata Jie Cheng Peng, ada urusan apa? Katakanlah saja. Terus terang, aku hendak meminta obat pemunah racun, untuk siapa, Kongcu? Untuk seorang sahabat, dia mendapat serangan racun anak buahmu. Ada kejadian itu? Bertanyalah kepada mereka yang ada di depan, berkata Sotoyan. Jie Cheng Peng memanggil seorang berbaju hitam, mereka berkasak kusuk sekian lama, dan Sionna memberi perintah kepada orang itu untuk mengadakan penyelidikan. Tidak lama, orang itu balik kembali, dia memberi laporan kepada Seng Majikan. Jie Cheng Peng menganggukan kepala, dia memandang Sotoyan. Maaf, Sotoyan Kongcu, berkata si gadis yang menunjukkan sikapnya yang sangat ramah wajahnya semakin manis. Mereka telah berani berlaku kurang ajar, akan kuberikan hukuman yang setimpal, obat penawar racun akan kuberikan kepadamu. Sotoyan cepat mengucapkan terima kasihnya. Tunggu dulu, berkata Jie Cheng Peng. Aku bersedia memberikan obat itu. Di sini masih banyak ciampue-ciampue yang mempunyai tingkat derajat di atasku, mungkin mereka tidak puas, beginilah kuatur, akan kulayangkan obat itu kepadamu. Bagi mereka yang tidak puas diperbolehkan merebutnya, bila kau berkelit menghindari rebutan itu, obat boleh kau bawa pergi. Sebaliknya, bila kau tidak berhasil menyanggah obat, sehingga direbut oleh orang, aku pun tidak berdaya. Sotoyan menganggukan kepala, dia menyetujui usul itu. Jie Cheng Peng telah mengeluarkan obat yang diminta oleh Sotoyan. Dia sudah bersiap-siap untuk melontarkannya. Tiba-tiba masuk seseorang, dia adalah Cien Buye, di atas punggungnya tergembol seorang, itulah si pendekar pedang bayangan Sia An. Sia An masih belum sadarkan diri, keadaannya tidak mengalami perubahan. Jie Cheng Peng mengkerutkan alis, dia marah kepada penjagaan-penjagaan anak buahnya yang dianggap kurang ketat membiarkan lawan memasuki ruang siang. Sotoyan memandang Cien Buye. Eh, bagaimana kau berhasil menyusul aku sampai di tempat ini? Ia heran. Cien Buye melihat situasi di tempat itu, hadirnya Jie Cheng Peng sangat menjengkelkan dirinya, ditegur oleh seng kawan, ia semakin bersungut-sungut. Bagaimana kau berhasil menyusulnya sampai di tempat ini? Ia menggunakan kata-kata orang mengulang pertanyaannya, sangkanya, Sotoyan mengintil di belakang Jie Cheng Peng, melupakan pengambilan obat penawar racun. Sotoyan tersungit. Cien Buye telah salah mengerti. Dia wajib memberi penjelasan. Aku hendak meminta obat penawar racun, jangan kau memikir yang bukan-bukan, ia berkata. Huh! Siapa yang memikir yang bukan-bukan Cien Buye menjebikan bibirnya. Kemudian, dia menyodorkan tangan ke arah Jie Cheng Peng. Hei, kita orang datang untuk meminta obat penawar racun, ia berkata tanpa tedeng lain-lain lagi. Jie Cheng Peng berkata, bertanyalah kepada dia, adakah aku menolak permintaannya dia menunjuk ke arah Sotoyan. Si pemuda semakin canggung, untuk menghindari diri dari ketidak serasian itu, cepat-cepat Sotoyan berkata, serahkanlah obat itu. Jie Cheng Peng mengacungkan obatnya, suatu tanda bahwa dia tidak mempunyai hati untuk mempersulit Sotoyan. Nah, bersiap-siaplah. Sotoyan telah bersiap-siap. Seorang hwes hiyo yang duduk di pojok ruangan bangkit berdiri, dia hendak menguji kecepatan tangan Sotoyan. Dikala obat itu dilemparkan, dia hendak merebutnya. Jie Cheng Peng melemparkan obat, sangat perlahan sekali. Sotoyan sudah menyedot nafas dalam-dalam dia menyerobot obat tersebut. hwes hiyo berjubah kuning itu turut bergerak. Mereka bertemu di tengah jalan, Sotoyan tidak berani lengah, adanya gangguan telah diperhitungkan lebih dulu, ilmu kabut hijau Iptebok Chin Hie menjaga diri dan dengan cengkeraman maut Tian Monie Hun Chau, dia hendak mencakar tangan hwes hiyo itu. Hwes hiyo berjubah kuning bernama Kim Poon Cheng, dia bermukim di gunung Tian Tai San namanya pernah menggemparkan rimba persilatan itulah kejadian yang telah berselang 20 tahun, kini dia menampilkan dirinya kembali. Kim Poon Cheng tidak puas kepada sikap Jie Cheng Peng yang dianggap terlalu merendahkan gengsi Tian Le Meloset, maka dia menampilkan diri. Maksudnya hendak merebut obat itu, maka dia dapat mengangkat naik derajatnya. Kabut hijau Sotoyan sangat mengejutkan, lebih-lebih serangan cengkeraman maut Tian Monie Hun Chau, dari dua ilmu yang diperlihatkan oleh lawannya, dia tidak boleh mendekati tempat-tempat di sekitar obat itu, cepat-cepat Kim Poon Cheng menarik diri. Sotoyan meraih obat. Kim Poon Cheng gagal dengan rencana pertama, disusul dengan rencananya yang kedua, dia menyedot hawa, dan menghembuskannya keras, kedua tangan didorong ke depan, membawa angin-angin itu, memukul ke arah obat, maksudnya membuyarkan harapan Sotoyan untuk memiliki obat, dengan pukulan angin kosong, dia hendak memerantakannya. Metus Sotoyan berkilat-kilat, dia tidak akan membiarkan obat dipukul hancur oleh kekuatan Kim Poon Cheng, Kim Poon Cheng, tangan kirinya dijulurkan ke samping, cepat dan gesit, seolah belut bermain di lumpur, badannya merendah ke bawah dan dari situ mumbul cepat, memotong tangan Kim Poon Cheng. Wajah Kim Poon Cheng berubah, itulah ilmu tipu pendekar silat Raja Sesat Siok Dok Jiak, bagaimana berpindah kepada anak muda yang berada di hadapannya? Bila ia tidak menarik kedua tangan, pasti akan menderita cacat. Cepat-cepat Kim Poon Cheng membatalkan serangan, tubuhnya mundur jauh. Sotoyan berhasil mendapatkan obat penawar racun, ia mengundurkan diri, takut diserang oleh orang lainnya. Kim Poon Cheng mendelikan meta, dia membentak, hei, bagaimana hubunganmu dengan Siok Dok Jiak? Sotoyan telah berhasil mendapatkan obat penawar racun, dia tidak menghiraukan bentakan Kim Poon Cheng, tugasnya menolong Si Yan, dan tangan membawa obat itu, dia menerima Si Yan dari tangan Chin Bue. Kemudian memandang Ji Yee Cheng Peng dan bertanya, bagaimana care-care penggunaan obat ini? Pasang di depan hidungnya, dia segera sembuh, berkata gadis itu. Mengikuti petunjuk si pedang emas Ji Yee Cheng Peng, Sotoyan berhasil menyadarkan Si Yan. Setelah itu, dia bangkit kembali. Kim Poon Cheng belum mendapatkan jawaban, untuk menghilangkan keragu-raguannya, sekali lagi ia membentak. Hei, bagaimana hubunganmu dengan Siok Dok Dok Jiak? Sotoyan belum sempat menjawab, Ji Yee Cheng Peng sudah memberi perintah. Antar rombongan Sotu Kong Chu keluar, Sotoyan memberi hormat. Budi Nona Ji Yee tidak akan kami lupakan. Si Yan baru siuman dari nyenyak tidurnya, mendengar disebutnya nama Nona Ji Yee itu, dia segera teringat kepada si pedang emas Ji Yee Cheng dari golongan Tian Le Meloset, ternyata dirinya hampir jatuh ke dalam tangan orang-orang dari golongan itu, dia sangat marah sekali. Sotoyan mengajak Chin Buye dan Si Yan untuk meninggalkan ruangan itu. Chin Buye sudah siap meninggalkan ruangan, semakin cepat, semakin aman baginya untuk menjaga Sotoyan dari rebutan Ji Yee Cheng Peng. Tiba-tiba Si Yan berteriak, tunggu dulu. Sotoyan memandang Seng Kawan, kemudian menoleh ke arah Chin Buye. Chin Buye berakal panjang, segera dapat menduga, keonaran apa yang hendak dilakukan oleh si gemuk pendek, dia lebih senang keramaian pada ketentraman apalagi keonaran yang hendak dilakukan oleh si Yan kepada Ji Yee Chee Peng. Pertanyaan mati Sotoyan dijawab dengan satu senyuman. Sotoyan memandang ke arah si Yan. Ada apa dia bertanya? Si Yan memberikan penyahutan yang berada di luar dugaan Sotoyan. Katanya, Aku si Yan belum mengucapkan terima kasih kepada Nona Ji Yee, bagaimana harus pergi begitu saja? Ji Yee Cheng Peng sedang berpikir-pikir, siapakah manusia gemuk ini? Mendengar si Yan menyebut nama sendiri, gadis itu pun terkejut. Seperti inilah si pedang bayangan si Yan. Dia menunjukkan sikapnya yang agung, dia adalah pemimpin dari jago-jago yang berada di tempat itu, sudah wajib mempertahankan keagungannya. Ada sesuatu yang membingungkan si Yee Tai Hiyap. Ia bertanya. Si San menganggukan kepalanya. Kecuali mengucapkan terima kasih, ada sesuatu yang hendak ku tanyakan kepadamu. Dia berkata, Apakah persoalan yang si Yee Tai Hiyap hendak ajukan persoalan yang menyangkut dengan pedangin leong, pedangin leong. NG, pedangin leong yang kau ambil dari tangan saudara Sotoyan. Alisme tu Yee Chengpeng berjengkit, dia berkata, Urusan pedangin leong adalah urusan Sotoyan Kongcu dengan urusanku, ada hubungan apa dengan urusanmu? Sungguh aneh dengan alasan apa sih pedang bayangan si Yan mengadakan gugatan soal pedangin leong. Yee Chengpeng tidak puas. Si Yan berdengus, dia berkata, Hektomekar, apakah kau kira pedangku tidak cukup tajam untuk bertanding? Tanda tanya. Si Yan mulai menantang belak-belakan. Bagus, berkata Yee Chengpeng, berani kau memandang rendah golongan kami, kau kira Tian Lea melosat sudah kehabisan orang tidak ada yang dapat menandingimu. Si Yan tertawa terbahak-bahak, dia mengeluarkan pedangnya. Aku Si Yan sedang bersiap-siap untuk menerima tantangan para. Jago dari golongan Tian Lea melosat. Si Yan penasaran, masakan dia ditaburkan racun, hanya satu gebrak, dia dikalahkan orang, bila bukan Su Tuan yang meminta obat anti-racun itu, bagaimana ia meneruskan usahanya yang hendak menampilkan diri. Kemarahan itu dijatuhkan kepada Jie Chengpeng. Jie Chengpeng pernah dengar nama si pedang bayangan Si Yan dari daerah Tiangpek, itulah jago pedang yang tidak boleh dipandang ringan. Di dalam ruangan itu, kecuali dirinya mungkin tidak ada orang kedua yang sanggup menundukkan si manusia pendek. Haruskah dia turun tangan sendiri inilah yang meragu-ragukan dirinya. Kimpun Cheng menampilkan diri. Nona Jie biar aku yang menghadapinya, dia meminta izin. Jie Chengpeng menjatuhkan pilihannya kepada Kimpun Cheng, dia sedang berpikir-pikir, bagaimana meminta Hwesiyo itu mewakili dirinya, memberi hajaran kepada Si Yan. Di saat itu juga Kimpun Cheng meminta tanda tempur, Jie Chengpeng menganggukan kepala. Berhati-hatilah menghadapinya, ia memberi peringatan Kimpun Cheng menghadapi Si Yan. Biar kedua telapak tanganku yang melayani kau bermain-main untuk beberapa jurus, dia berkata. Si Yan mengeluarkan suara bentakan. Sebutkan namamu, Kimpun Cheng dari Ngorgo Taisan. Wajah Si Yan berubah, nama Kimpun Cheng pernah menggemparkan rimba persilatan walau telah berselang sampai 20 tahun, nama itu masih disebut oleh beberapa orang. Kalau ia harus berhadapan muka dengan orang tersebut, bagaimana tidak terkejut? Kimpun Cheng tertawa terkekeh-kekeh. Bagaimana ia menantang? Masih hendak bertanding? Kemarahan Si Yan mengalahkan tekanan nama Seram Hoa Siu itu, matanya liar kembali, dia pun bukan manusia tanpa nama, siapakah yang tidak tahu kepada pedang bayangan Si Yan. Ha, 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 Si Yan tertawa, nama Kimpun Cheng pernah menciutkan hati orang. Kejadian itu telah terjadi 20 tahun yang lalu, bukan hari ini. Generasi muda telah menggantikan semua kedudukan generasi tua, sudah waktunya kau mendapat apel pensiunan, hari ini sudah bukan zamanmu lagi, berlakulah tahu diri, ha, ha, ha. Chin Bue turut berteriak. Lawan si Eto Ako, kami berdua tidak akan tinggal diam, dua Kimpun Cheng lagi boleh mereka tampilkan. Su Tu Yan mendelikan meta, dia menatap seng kawan yang sering usil. Seolah-olah tidak melihat larangan itu, Chin Bue memandang ke lain tempat. Kimpun Cheng tidak dapat menahan kemarahannya, tanpa bicara dan mengayun tangan, mengirim delapan kali pukulan. Si Yan melompat ke samping, dia masih mengejek, hi, hi, hi. Kemanakah senjata mangkuk emas? Delapan kali ia menghindari pukulan-pukulan Kimpun Cheng. Nama Kimpun Cheng berarti padri mangkuk emas, hal itu disebabkan oleh senjata si Huo Shou yang tidak lepas dari sebuah mangkuk emas, mangkuk tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk sedekah, juga dapat digunakan sebagai senjata, demikianlah asal mulanya nama Kimpun Cheng. Si Yan mendapat gelaran pendekar pedang bayangan, mudah diduga, betapa lihainya ilmu meringankan tubuhnya, bila ia tidak dapat mengelakkan serangan tangan kosong, apa guna ia menampilkan diri di daerah Tionggoan? Kimpun Cheng terlalu percaya kepada kepandayan diri sendiri inilah kecongkakan, kecongkakan seseorang akan mengakibatkan kegagalan demikian juga keadaan Kimpun Cheng, namanya pernah menggemparkan rimba persilatan anggapnya dunia ini tidak berputar, tetap seperti sedia kalah, dia mendapat nama, tidak ada orang yang baru menggantikan kedudukannya, kekalahannya di bawah sutu yang belum memelekan matanya, dia belum sadar akan kesalahan itu, masih membawakan sikapnya yang sok agung, melawan Si Yan dengan tangan kosong. Menyusul delapan kali pukulan-pukulannya, dia maju lagi, mengirim sembilan jotosan-jotosan, lebih cepat dan lebih keras, lebih banyak mengandung parubahan-perubahan tipu silat luar biasa. Si Yan hendak mempermainkan orang, sengaja memperolok-olok, maka keseimbangan kondisi Kimpun Cheng terganggu, bila pikiran seseorang yang terganggu, dia lebih mudah terkalahkan. Pedang Si Yan dilayangkan, melayani sembilan jotosan. Kimpun Cheng sadar dari kesalahannya, setelah hawa dingin pedang Si Yan melayang-layang di kanan dan kirinya, di atas dan di bawah kakinya. Di dalam sekejap mata, sembilan jotosannya pun telah dilontarkan semua, kini dia berada di pihak yang terdesak, tangan merogoh saku, hendak mengeluarkan mangkuk emas. Karena itu, Si Yan mendapat kesempatan, pedang kekelewangan, mengirim empat tebasan. Kimpun Cheng tidak mempunyai kelebihan tangan, terpaksa lari jauh ke belakang, melesat mundur. Si Yan tidak mengejar, dia tertawa tergelak-gelak, ha, 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 ha. Di saat yang sama, Kimpun Cheng telah mengeluarkan senjatanya, itulah mangkuk emas, dengan membawa desiran suara yang mengaum-ngaum, dia menerjang datang. Si Yan menangkis burung pedang. Traan nge. Dua macam senjata beradu, mereka saling melotot. Lagi-lagi Kimpun Cheng menggeram, mangkuk emas dikedepankan menelungkup kepala lawan. Si Yan meninggikan pedang. Terang. Lagi-lagi mereka mengadu kekuatan, tidak seorang pun dari mereka yang mundur ke belakang, sama kuat. Tangan Si Yan agak kesemutan, tiga kali lagi mangkuk emas memukul ke arahnya, pasti dia tidak sanggup bertahan. Kimpun Cheng mempunyai perasaan yang sama, tenaganya telah dikerahkan penuh sangat lelah, tidak sanggup untuk mengirim tiga pukulan mangkuk emas lagi. Mereka saling menunggu reaksi lawan. Si Yan dapat menduga kekuatan lawan itu, dia menantang, masih ingin mengadakan adu pukulan. Kimpun Cheng berdengus, mengapa tidak dia sudah bersiap-siap. Jiye Peng Cheng mengulapkan tangan, dia menghentikan pertempuran. Tahan suara si gadis bergemas sehingga seluruh ruangan, sangat agung sekali. Kemudian memandang Si Yan, mengeluarkan pedang In Leong, dimainkannya sebentar dan menantang si pendekar pedang bayangan. Si Yan tai hiap, dengan kekuatanmu di saat ini, masih sanggupkah merebut pedang dari tanganku? Si Yan berusaha untuk menggerakkan bibirnya, bagaimana ia dapat membuka mulut, sedangkan kekuatannya sudah tiada? Si pendekar pedang emas Jiye Cheng Peng adalah jago Tian Lea Meloset, ilmu kepandainya berada di atas Kimpun Cheng, dapatkah dia memenangkannya? Gugatan pedang In Leong segera berakhir sampai di disitu. Jiye Cheng Peng tersenyum, dia berkata, Ku kira Su Tukong Chu berat kepada pedangnya, maka dia mengutus kau mengadakan gugatan. Baiklah. Dan dia berpaling ke arah Su Tuan. Su Tukong Chu, suara Jiye Cheng sangat merdu, aku Jiye Cheng Peng tidak ada niatan untuk mengangkangi milik orang, apalagi benda-benda kesayanganmu ambillah. Pedang In Leong disodorkan ke depan. Su Tuan sedang memikir-mikir, apa yang terkandung di dalam arti kata-kata Jiye Cheng Peng tadi? Dia belum dapat menebaknya, bingung di tempat, dan tidak menyambut pedang itu. Jiye Cheng Peng berkata lagi, Terimalah. Ku harap Su Tukong Chu tidak melupakan, bahwa pedang In Leong didapat kembali atas kebijaksanaan Jiye Cheng Peng. Su Tuan menyambuti pedang itu. Terima kasih, sahutnya hampir tidak terdengar. Jiye Cheng Peng menjebihkan bibir, Sian membelalakan mata. Jiye Cheng Peng berkata lagi, Berhati-hatilah menjaga pedang In Leong, dia menyangkut rat dengan ilmu pedang maya nada, banyak orang yang mengintil di belakangnya. Sekali lagi Su Tuan mengucapkan terima kasih. Mengajak Jiye Cheng Peng dan Sian, mereka meninggalkan gedung Tian Le Meloset. Jiye Cheng Peng telah memberi perintah kepada orangnya, agar tidak mengganggu ketiga tamu itu. Su Tuan keluar tanpa gangguan. Pedang In Leong telah didapatkan kembali, itulah jasa Sian yang berani mengadakan gugatan, itulah budi Jiye Cheng Peng yang ingin menarik simpatik Su Tuan. Su Tuan, Chin Bue dan Sian melakukan perjalanan. Masing-masing memikirkan kejadian yang belum lama mereka alami. Su Tuan berterima kasih kepada Jiye Cheng Peng, pedang In Leong telah dikembalikan kepada dirinya, suatu kejadian yang tidak pernah diimpikan sama sekali. Bila menggunakan kecerdikan otak dan menggunakan ilmu kepandayan silat, tidak mungkin dia dapat merebut pedang, barang yang sudah berada di tangan si gadis yang lihai. Sian tidak mengerti kepada sikap yang dibawakan Jiye Cheng Peng, dengan alasan apa, jago Tian Leong meloset itu mengawalkan gugatannya? Mungkinkah takut kepada nama pendekar pedang bayangan? Hal ini tidak mungkin terjadi. Chin Bue cemburu dan benci kepada Jiye Cheng Peng, di dalam biang apapun, dia tidak dapat menandingi saingan itu, bagaimana harus merebut hati Su Tuan. Suatu ketika, Su Tuan menengok ke arah kawan itu, melihat wajah Chin Bue yang tidak bercahaya, dan maklum akan kemurungan hati si gadis. Untuk memberi hiburan, Su Tuan berkata, Seharusnya kau bergembira, karena aku berhasil mendapatkan pedang In Leong kembali, mengapa membawakan sikap seperti itu? HMM, tentu saja kau gembira, berkata Chin Bue. Su Tuan seperti disiram oleh air dingin. Inilah kegembiraan kita bersama, ia berkata. Siapa yang kau maksudkan dengan kita itu? Kau, Jiye Cheng Peng dan Iyer Honeng.